Pada tanggal 8 Juni, Lieutenant General Alexander Romanchuk, komandan dari pasukan Rusia di Provinsi Zaporizhia, mengumumkan bahwa Ukraina telah kehilangan 30 tank dalam serangan semalam. Hal itu membuat Ukraina juga kehilangan sekitar 350 tentara, 3 tank Leopard, dan lebih dari 10 kendaraan tempur infanteri. Menurut Mayor Jenderal Romanchuk, unit kejut Ukraina mengalami kerugian besar dalam usahanya mengatasi ladang ranjau. Setelah ditembaki oleh pasukan Rusia, pasukan Ukraina membatalkan rencana penyerangan mereka dan mundur. Lalu pada tanggal 10 Juni Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa Ukraina telah kehilangan 1.240 tentara, juga 39 tank, 38 kendaraan lapis baja, puluhan sistem artileri, dua jet tempur, dan peralatan militer lainnya dalam 24 jam terakhir. Sementara pihak Ukraina, belum mengomentari kerusakan dalam serangan yang terjadi pada tanggal 4 Juni itu. Namun, Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah laporan kerusakan di garis depan.